Intro Haleluya Salam bahagia Berkat besar Jadi milik kita semua Mengapa? Karena kita adalah pemuja Yesus Kristus Kita akan bahas sebuah tema Kesembuhan ilahi Enam cara mengalami kesembuhan ilahi Kita tahu bersama bahwa Penyakit dapat menyerang Tiga area dalam hidup manusia Tiga wilayah penting Dalam kehidupan manusia Wilayah yang pertama Penyakit fisik Itu bisa diakibatkan oleh luka Oleh bakteri, oleh kuman Dan manusia menderita oleh karenanya Kedua Wilayah yang dapat diserang oleh penyakit Dalam hidup manusia adalah Jiwa Akibat dari penyakit itu Manusia mengalami Duka cita, stres Depresi Dan hal-hal yang menyangkut Kejiwaan lainnya Ini perlu disembuhkan Dan yang ketiga Wilayah atau area roh Penyakit Iri hati, dengki, dan lain sebagainya Dapat menyerang roh manusia Dan penyakit 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 ini Kalau tidak disembuhkan Akan sangat berbahaya Penyakit fisik Dapat berakibat kepada kematian Penyakit jiwa Dapat berakibat kepada kematian Penyakit roh Dapat berakibat pada penghukuman kekal Di neraka Maka sebagai orang percaya Seperti apa yang tercatat dalam Alkitab Kita percaya Kesembuhan ilahi Kesembuhan sekejap Kesembuhan otomatik Kesembuhan yang tercipta Karena jamahan ilahi Jamahan Tuhan Haleluya Ini dapat terjadi Atas kehidupanmu Percayalah Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Tuhan Kita sanggup Menservis kita Memberikan kepada kita Kesembuhan Berikut ini kita akan lihat Enam cara Mengalami kesembuhan ilahi Nomor satu Melaksanakan perintah Abdi Allah Ini tentang seorang pangap General besar Dari Syria Yang mencari Kesembuhan Karena dia Sedang mengidap penyakit Penyakit busuk Penyakit berbahaya Dan sangat mematikan Penyakit apakah itu? Penyakit Kusta General itu bernama Naaman Kita baca laporan Alkitabnya Dalam Dua Raja-Raja Lima Ayat Sepuluh Elisa Menyuruh seorang suruhan Kepadanya Pergilah mandi Tujuh kali Dalam Sungai Yordan Maka tubuhmu akan pulih kembali Sehingga engkau Menjadi Tahir Sebuah perintah lahir Dari seorang hamba Tuhan Yang diurapi Elisa namanya Dia memerintah Seorang general besar Seorang pangap Petempur hebat Yang telah memenangkan Banyak pertempuran Dia menyuruh Si Kusta Sang general Untuk mandi Di sungai Yordan Mencelupkan diri Sebanyak Tujuh kali Tentu saja Sang general Tersinggung Dia biasa mengatur Dia biasa Memerintah Biasa dihormati Tapi kali ini Seorang abdi Allah Mengatur dia Memerintah dia Jawabannya Dalam Dua raja-raja Lima Yat 14 Maka turunlah Ia Membenamkan dirinya Tujuh kali Dalam sungai Yordan Sesudah Sesuai dengan Perkataan abdi Allah itu Lalu pulilah Tubuhnya kembali Seperti tubuh Seorang anak Dan ia Menjadi Tahir Melaksanakan Perintah Abdi Allah Adalah Sebuah hal Yang sangat Penting Karena Hambat Tuhan Ini berbicara Dalam urapan Kuasa Tuhan Sang general Mengikutinya Patu Dan tunduk Ia pun Turun ke air Mencelupkan dirinya Sebanyak Tujuh kali Pertama Tidak terjadi Apa-apa Mungkin Dia kecewa Kedua Ketiga Juga Tidak terjadi Apa-apa Pada Tubuhnya Pada penyakitnya Mungkin Dia tambah Kecewa Keempat Kelima Dan keenam Juga belum Terjadi Apa-apa Tapi ketika Dia memendamkan Tubuhnya Sebanyak Tujuh kali Kedalam air Sungai Yordan Yang kotor Ia Menjadi Tahir Bahkan Alkitab Melaporkan Hal yang Sangat menakjubkan Ia Memiliki tubuh Kulit Seperti Seorang Anak Menjadi Begitu Mulu Sekali Sangat Mulu Sekali Kustahnya Lepas Dan Kulitnya Menjadi Begitu Berseri Ia Sembuh Ini yang disebut Kesembuhan Ilahi Kalau Tuhan Berkehendang Maka Hal yang Paling Sulit pun Terjadi Sekarang Apapun Penyakitmu Apa yang Kau derita Ada Tuhan Ada Tuhan Ada mujizat Ada Tuhan Ada kesembuhan Ada Tuhan Ada pertolongan Lakukan saja Apa Perintah Tuhan Ketundukan Atau Penundukan Diri Dari orang Percaya Kepada Hambat Tuhan Kepada Tuhan Kepada Pemimpin Spiritual Itu menghasilkan Hal yang menakjubkan Percaya Saja Ada Tuhan Yang sanggup Menolongmu Dan menyembuhkan Mood Dengan Cara Yang Istimewa Puji Tuhan Kita masuk Nomor 2 Cara Kedua Tangisan Dalam Doa Pribadi Ini tentang Seorang Raja Yang sedang Sekarak Dia Ditimpa Dengan Penyakit Yang Mematikan Tidak Ada Harapan Lagi Catat Itu Tidak Ada Harapan Lagi Tapi Raja Ini Menempuh Sebuah Cara Yang Istimewa Dan Menarik Hati Tuhan Di Dalam 2 Raja Raja 20 1 Disitu Ditulis Pada Hari Hari Itu Hizkiah Jatuh Sakit Dan Hampir Mati Lalu Datanglah Nabi Yesaya Bin Amos Dan Berkata Kepadanya Beginilah Firman Tuhan Sampaikan Pesan Terakhir Kepada Keluargamu Sebab Engkau Akan Mati Tidak Akan Sembuh Lagi Disini Kita Tengok Sebuah Kejelasan Tentang Nasib Dari Seorang Raja Yang Bernama Hizkiah Raja Sekarat Yang Ditimpa Penyakit Dan Hampir Mati Nah Penyakit Yang Hampir Mati Itu Kembali Ditimpali Dengan Suara Hamba Tuhan Berita Firman Bahwa Dia harus Menyampaikan Pesan Kepada Keluarganya Karena Dia Akan Mati Dan Tidak Akan Sembuh Lagi Tidak Ada Harapan Tidak Ada Jalan Keluar Kalau Kita Bandingkan Dengan Saat Ini Dokter Tercanggih Pun Tidak Dapat Menyembuhkan Dia Dokter Yang Paling Pintar Pun Tidak Bisa Menyembuhkan Dia Ubat Yang Paling Manjur Pun Tidak Bisa Untuk Menyehatkan Dia Kembali Ia Telah Difones Mati Tidak Harapan Lagi Ada Begitu Banyak Orang Yang Ada Dalam Posisi Ini Jika Sudah Demikian Ya Pasti Kecewa Takut Ngeri Dan Semua Anggota Keluarga Pun Akan Ikut Kecewa Menderita Karena Akan Ditinggalkan Oleh Orang Yang Disayang Dan Dicintai Tetapi Mari Kita Melihat Cara Istimewa Yang Ditempu Oleh Hizkiah Dalam Ayat 2 Lalu Hizkiah Memalingkan Mukanya Ke arah Dinding Dan Ia Berdoa Kepada Tuhan Tuhan Ingatlah Kiranya Bahwa Aku Telah Hidup Di Hadapan Mu Dengan Setia Dan Dengan Tulus Hati Dan Bahwa Aku Telah Melakukan Apa Yang Baik Di Matamu Kemudian Menangislah Hizkiah Dengan Sangat Garis Bawahi Menangislah Hizkiah Dengan Sangat Ia Meraung Rau Ia Berteriak Kepada Allah Dan Ia Mencari Tuhan Untuk Memperoleh Kesembuhan Nah Kemudian Apa Yang kita Baca Dalam Ayat 24 Pada Hari Itu Juga Hizkiah Jatuh Sakit Sehingga Hampir Mati Ia Berdoa Kepada Tuhan Dan Tuhan Berfirman Kepadanya Dan Memberikan Satu Tanda Ajaib Itu Laporan Dari Dua Tawari 32 Ayat 24 Ia Disembuhkan Oleh Tuhan Bahkan Diperpanjang Usianya Sampai 15 Tahun Bonus Besar Dia Terima Karena Ia Telah Berdoa Dengan Cara Yang Istimewa Yang Terjadi Atasnya Adalah Keputusan Tuhan Untuk Mati Atasnya Dicabut Dan Sangat Luar Biasa Dan Mengherankan Ia Kemudian Mendapatkan Tambahan Usia Sampai 15 Tahun Ini Yang Kita Sebut Kesembuhan Ilahi Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Tuhan Tuhan Dapat Mengerjakan Hal Yang Istimewa Bagi Kita Tetapi Kita Mesti Juga Melakukan Hal Yang Istimewa Tuhan Suka Mendengar Doa Doa Kita Tuhan Juga Senang Menjawab Doa Doa Kita Jangan Pernah Berhenti Berdoa Di dalam Doa Ada Jawaban Jawaban Yang Luar Biasa Siapa Pemilik Jawaban Itu Pemilik Jawaban Itu Adalah Orang Orang Yang Berdoa Berdoa Maka Mujisat Hadir Untuk Hidup Kita Nomor Tiga Tindakan Iman Pribadi Ini Tentang Seorang Wanita Yang Diduga Menderita Cancer Cervix Di Dalam Markus 5 Ayat 28 Sebab Katanya Asalku Jama Saja Jubanya Aku Akan Sembuh Ayat 29 Seketika Itu juga Berhentilah Pendarahannya Dan Dia Merasa Bahwa Badannya Sudah Sembuh Dari Penyakitnya Wanita Ini Hidupnya Merasa Sangat Terhina Tidak Ada Harga Karena Dia Mengalami Sakit Di bagian Reproduksinya Kesempatan Untuk Nikah Tidak Ada Kesempatan Untuk Memiliki Anak Tidak Ada Dia Betul Betul Tercampakkan Jiwanya Stress Tubuhnya Sakit Rasa Malu Menderah Hidupnya Rasa Malu Yang Amat Sangat Diderita Olehnya Tapi Timbul Iman Di Dalam Diri Perempuan Itu Perempuan Itu Sudah Dengar Ada Sosok Yang Menakjubkan Ia Bisa Berjalan Di Liliah Di Atas Tasik Tiberias Ia Mendengar Bahwa Ada Orang Yang Dapat Menyembuhkan Orang Buta Sehingga Melek Dia Juga Mendengar Orang Lumpu Berjalan Atas Perintahnya Dia Mendengar Bahwa Ada Orang Yang Secara Daksyat Menyembuhkan Orang Yang Berpenyakit Kusta Ia Mendengar Bahwa Ada Tokoh Luar Biasa Yang Sanggup Membangkitkan Orang Yang Sudah Mati Timbulah Imannya Timbulah Percayahnya Munculah Keyakinannya Tentang Yesus Itu Dia Kemudian Mengolah Dalam Pikirannya Menaruh Dalam Hatinya Bahwa Yesus Yang Dapat Menyembuhkan Dia Suatu Saat Yesus Lewat Di Kotanya Ada Begitu Banyak Orang Berbondong Bondong Dan Wanita Ini Datang Ke Situ Tapi Ia Tidak Punya Jalan Karena Ramainya Orang Berdesak Desak Orang Yang Sakit Tidak Mungkin Bisa Jumpa Dengan Yesus Tapi Dia Menerobos Kepadatan Manusia Dalam Sakitnya Yang Luar Biasa Dia Berusaha Berusaha Untuk Jumpa Yesus Dan Dia Berkata Asal Kujama Jubanya Aku Pasti Sembuh Ia Tidak Mau Menatap Yesus Atau Memegang Raga Atau Badan Yesus Cukup Asal Kujama Jubanya Ku Jadi Sembuh Semua Usahanya Berbuah Manis Ia Ada Pada Posisi Terdekat Dari Yesus Dan Tangannya Ada Kesempatan Untuk Memegang Ujung Jubah Yesus Ketika Dia Memegang Ujung Jubah Yesus Yang Terjadi Bahwa Badannya Sudah Sembuh Dari Penyakitnya Itu yang Dia rasa Ini Kesembuhan Otomatis Kesembuhan Sekejap Kesembuhan Tiba-tiba Iya Jadi Sembuh Kemudian Kita Lihat Ada Reaksi Dari Tuhan Yesus Apa Reaksi Tuhan Yesus Ayat 30 Pada Ketika Itu Juga Yesus Mengetahui Bada Tenaga Yang Keluar Dari Dirinya Lalu Ia Berpaling Di Tengah Orang Banyak Dan Bertanya Siapa Yang Menjama Jubah Ternyata Semua Aktivitas Manusia Di Sekitarnya Dimonitor Oleh Pikiran Yesus Ditangkap Dan direkam Oleh hati Yesus Yesus Bersuara Ada yang Ada tenaga Ada tenaga Yesus merasakan Bahwa Ada tenaga Yang keluar Dari Dari dirinya Ada Energi Kuat Yang Keluar Dari Dirinya Energi Penyembuhan Energi Penyembuhan Energi Kesembuhan Keluar Dari Dari Diri Yesus Yesus Merasa Haleluya Karena Yesus Itu Sudah Tahu Bahwa Ada Yang Sedang Rindu Kesembuhan Ada Orang Yang Sedang Mencari Dia Dengan Sekuat Tenaga Haleluya Dia Membuat Pertanyaan Siapa Yang Menjama Jubaku Haleluya Kemudian Kita tahu Bahwa Perempuan itu Menjadi Takut Dan Gemetar Mengetahui Apa yang Telah terjadi Tata Sendirinya Tampil Dan Tersungkur Di depan Yesus Dengan Tulus Memberitahukan Segala Sesuatu Kepandahnya Wanita Ini Jujur Dia Mengaku Bahwa Dia Yang Menjama Jubah Yesus Mari Kita Lihat Reaksi Dari Yesus Respon Positif Dari Yesus Dalam Ayat 34 Maka Katanya Kepada Perempuan Itu Hai Anakku Imanmu Telah Menyelamatkan Engkau Pergilah Dengan Selamat Dan Sembullah Penyakitmu Disini Kita Tengok Dan Mendapatkan Semua Kenyataan Yang Sangat Indah Wanita Ini Bukan Cuma Sembuh Dari Penyakit Pendaraan Selama 12 Tahun Dimana Dia Terpuruk Tidak Dihargai Dan Dia Juga Tidak Menghargai Dirinya Ketika Itu Tetapi Ketika Dia Jumpah Yesus Maka Dia Dapat Tiga Jenis Kesembuhan Ilahi Sekaligus Pertama Dia Sembuh Secara Fisik Kedua Dia Sembuh Secara Jiwa Yang Ketiga Dia Sembuh Secara Rohani Dia Selamat Haleluya Cakupan Daripada Kesembuhan Yang Dikerjakan Oleh Allah Pada Kita Bukan Cuma Pada Area Tubuh Belaka Bukan Cuma Pada Area Jiwa Belaka Tapi Juga Pada Area Rohani Karena Kalau Yesus Berkunjung Dia Bawa Tiga Jenis Berkat Tiga Jenis Kesembuhan Kesembuhan Fisik Kesembuhan Mental Dan Jiwa Serta Kesembuhan Rohani Haleluya Nomor Empat Iman Seorang Ibu Mewakili Anaknya Wanita Ini Disetarakan Dengan Anjing Wanita Ini Dihina Ini Tentang Matthew 15 Ayat 26 Tetapi Yesus Menjawab Tidak patut Mengambil Roti Yang disediakan Bagi Anak-anak Dan Melemparkannya Kepala Anjing Roti Itu Untuk Manusia Dan Berkat Yang dimaksud Oleh Yesus Ini Kesembuhan Yang dimaksud Oleh Yesus Ini Adalah Seperti Makanan Seperti Roti Itu Tidak Cocok Diberikan Kepada Anjing Bayangkan Wanita Ini Perempuan Ini Disetarakan Dengan Anjing Binatang Hewan Wanita Ini Seharusnya Terhina Tapi Demi Anaknya Yang Kerasukan Setan Si Ibu Ini Terus Memohon Terus Meminta Bahwasanya Tekadnya Agar Anaknya Sembuh Tak Terbendung Cintanya Pada Anaknya Melebihi Hinaan Daripada Yang harus Diderita Ia Tidak Tidak Perduli Untuk Sebuah Tujuan Yang Mulia Demi Anak Ia Berjuang Siap Menerima Hinaan Siap Berjuang Ini Sebenarnya Menunjukkan Bagaimana Cinta Orang Tua Sayangnya Orang Tua Kepada Anak Anaknya Dia Akan Berjuang Dengan Cara Cara Yang Ekstrim Demi Anaknya Demi Anaknya Bahkan Kita Mendengar Jawaban Dari Ibu Ini Kata Perempuan Itu Benar Tuhan Namun Anjing Itu Makan Remah Remah Yang Jatuh Dari Meja Tuhannya Dia Nggak Peduli Dia Mengambil Sisa Sisa Roti Yang Tidak Lagi Dimakan Oleh Tuhannya Apa Yang Jatuh Itu Yang Ingin Dia Dimati Itu Yang Ingin Dihar Rasakan Dan Dan Apa Yang Terjadi Dalam Ayat 28 Maka Yesus Menjawab Dan Berkata Kepadanya Hai Ibu Besar Imanmu Maka Jadilah Kepadamu Seperti Yang Kau Kehendaki Dan Seketika Itu Juga Anaknya Semu Hal 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 Yang Sangat Luar Biasa Disini Dikatakan Bahwa Yesus Berkata Hai Ibu Besar Imanmu Yesus Tidak Banyak Memberikan Pujian Bahkan Untuk Iman Yang Besar Yesus Pernah Tujukan Kepada Dua Orang Di Saman Yesus Hidup Salah Satunya Wanita Ini Dia Memiliki Kategori Iman Yang Luar Biasa Ia Memiliki Kualitas Iman Unggulan Kualitas Iman Teratas Karena Anaknya Sedang Dirasuk Oleh Setan Penguasa Keji Setan Perusak Setan Yang Jahat Tetapi Nia Kerinduan Hatinya Pada Yesus Itu Sangat Luar Biasa Akhirnya Ibu Sampai Pada Titik Yang Luar Biasa Kesembuhan Ilahi Terjadi Roh Jahat Keluar Dari Anaknya Roh Jahat Yang Mengikat Anaknya Lepas Dan Anak itu Bebas Merdeka Kesembuhan Ilahi Terjadi Atasmu Bila Mana Ada Kekuatan Kekuatan Roh Jahat Yang Mengikat Pikiran Mengikat Tubuh Dan Roh Kitab Dalam Nama Yesus Itu Semua Dihancurkan Dan Dipatahkan Oleh Darah Yesus Oleh Nama Yesus Oleh Firman Ajaib Kita Terlepas Kita Terbebas Kesembuhan Ilahi Secara Spiritual Terjadi Atas Kehidupan Kita Nomor Lima Usaha Iman Sahabat Kita Punya Teman Saudara Kita Punya Banyak Orang Di Sekitar Kita Ini Tentang Kisah Silumputan Padaya Silumputan Padaya Yesus Ada Di Sebuah Rumah Memberitakan Firman Tuhan Dan Kemudian Menyembuhkan Banyak Orang Sakit Melenyapkan Kelemahan Mengusir Setan Ada Kelompok Orang Yang Bersimpati Punya Passion Untuk Menorong Orang Lain Ada Kelompok Kecil Orang Yang Mempunyai Hati Yang Baik Yang Ingin Sahabatnya Keluarganya Sembuh Mereka Mengusung Orang Tersebut Mendekati Lokasi Dimana Yesus Berada Tapi Sayang Lokasi Dimana Yesus Berada Tertutup Sengking Banyaknya Orang Pintu Ke Arah Yesus Tertutup Mereka Kemudian Mengambil Jalan Yang Ekstrim Naik Ke atas Soto rumah Membongkar Atap rumah Kemudian Mengangkat Orang yang Sakit itu Naik Ke atas Mereka Mengeluarkan Energi Yang besar Mereka Menempuh Resiko Yang cukup Berbahaya Tapi Tapi Dengan Teliti Telaten Serius Setelah Membuang Tenaga Yang Besar Mereka Tiba Di atas Soto rumah Di bagian Atap Dari rumah Itu Dan Mereka Dengan Hati-hati Menurunkan Orang Yang lumpuh Dan sakit Itu Tepat 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 Di depan Yesus Haleluya Upaya Dan Usaha Mereka Berbuah Indah Orang Yang Mereka Usung Dan Ingin Sembuh Itu Dijumpai Oleh Yesus Karena Tepat Berada Di depan Yesus Kemudian Kita Baca Di dalam Markus Fasal 2 Ayat 5 Ketika Yesus Melihat Iman Mereka Berkatalah Ia Kepada Orang Lumpuh Itu Hai Anak Kudosamu Sudah Diampuni Coba Kita Perhatikan Kalimat Dari Yesus Ini Hai Anakku Dosamu Sudah Diampuni Dia Mengalami Kesembuhan Rohani Kesembuhan Jiwa Dan Kesembuhan Fisik Tetapi Alinea Di atas Tentang Ini Berkata Ketika Yesus Melihat Iman Mereka Bukan Iman Orang Yang Sakit Tapi Iman Dari Mereka Yang Mengusung Menggotong Menaikannya Keloteng Dan Menurunkan Orang Yang Sakit Itu Iman Orang Orang Itulah Yang Dilihat Oleh Yesus Karena Orang 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 Ini Mewakili Orang Yang Sakit Kita Juga Dapat Menangkap Berita Ini Kita Bisa Mewakili Orang Sakit Manapun Boleh Itu Istri Kita Anak Kita Suami Kita Ayah Ibu Kita Keluarga Kita Teman Kita Kita Bisa Mewakili Mereka Dalam Doa Doa Kita Tuhan Tolong Hambat Tuhan itu Sembuhkan Dia Tuhan Sembuhkan Jemaat Sembuhkan Teman Tembuhkan Saudaraku Sembuhkan Anakku Ayahku Dan Ibuku Kita Bisa Mewakili Orang Bersyafaat Untuk Orang Dan Orang Itu Dapat Sembuh Karena Tuhan Melihat Iman Mereka Mari Kita Memiliki Passion Untuk Menolong Orang Lain Dengan Servis Servis Doa Kita Kalau Kita Banyak Mendoakan Orang Kita Pun Diberikan Kesehatan Oleh Tuhan Haleluya Kemudian Kita Mendengarkan Kesaksian Orang Banyak Dalam Markus 12 Dan Orang Itu Bangun Segera Mengangkat Tempat Tidurnya Dan Pergi Keluar Di Halaman Orang Orang Itu Di Hadapan Orang Orang Itu Sehingga Mereka Semua Takjub Lalu Memuliakan Alakatanya Yang Begini Belum Pernah Kita Lihat Sebuah Keajaiban Yang Luar Biasa Dipertontonkan Demonstrasi Kesembuhan Ilahi Dilihat oleh Banyak Orang Dan Kita Dengar Pada Hari Ini Haleluya Yang Yang terakhir Inisiatif Tuhan Yesus Ini Tentang Lelaki Yang Sakit Menahun Bukan Alang Kepalang Laki Laki Ini Telah 38 Tahun Sakit Suatu Durasi Waktu Yang Panjang Menderita Sakit Selama 38 Tahun Tidak Bisa Berdaya Tidak Bisa Berupaya Betul-betul Menjadi Manusia Yang Tidak Berguna Dan Dia Parkir Di Sebuah Kolam Yang disebut Kolam Betesda Menanti Malaikat Mengguncang Air Kolam Itu Supaya Dia bisa Terjun ke Kolam Dan Dia Menjadi Sembuh Tapi Sayang Penantian 38 Tahun Itu Tidak Membuahkan Hasil Apa-apa Karena Ini Soal Kecepatan Bereaksi Untuk Tiba Di Kolam Lebih Dahulu Ia Tidak Sanggup Melakukan Itu Ia Cuma Bisa Menonton Orang Sembuh Melihat A Sembuh Melihat B Sembuh Melihat Orang Lain Sembuh Ia Tambah Sakit Hati Dia Tambah Menderita Sungguh Sungguh Suatu Kehidupan Yang Sangat Mengecewakan Ada Harapan Tapi Harapan Tidak Tercapai Sudah Dia Melihat Dia Sudah Bisa Melihat Jalan Kesembuhan Tapi Dia Tidak Bisa Menjalani Jalan Kesembuhan Itu Ada Kesempatan Tapi Dia Tidak Bisa Mengambil Kesempatan Untuk Sembuh Tapi Ada Toko Penting Kristus Namanya Yang Tahu Bahwa Ia Sedang Menderita Yohanes 5 Ayat 5 Disitu Ada Seorang Yang Sudah 38 Tahun Sakit Ketika Yesus Melihat Orang Itu Berbaring Disitu Dan Karena Ia Tahu Bahwa Ia Sudah Lama Dalam Bethesda Ada Ada Seorang Laki Laki Yang Sudah 38 Tahun Menderita Yesus Mengcover Semua Wilayah Yesus Tahu Dimana Ada Titik Orang Menderita Yesus Tahu Dimana Ada Orang Orang Yang Perlu Kesembuhan Yesus Tahu Bahwa Ada Manusia Manusia Yang Perlu Lawatan Yesus Datang Ke Lokasi Itu Ke Lokasi Percayalah Juga Bahwa Yesus Dapat Datang Atas Gendaknya Ke Rumahmu Ke Ruang Tidurmu Bila Engkau Ada Di Rumah Sakit Yesus Bisa Datang Kesitu Melakukan Tugas Penting Untuk Dirimu Yakni Menyembuhkan Engkau Yesus Bertanya Iman 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 Mau Engkau Sembuh Berikan Jawaban Apa Kerinduan Orang Sakit Itu Menjawab Tuhan Tidak Ada Orang Yang Menurunkan Aku Kedalam Kolam Itu Apabila Airnya Mulai Goncang Dan Sementara Aku Menuju Ke Kolam Itu Orang Lain Sudah Mendahului Aku Bahasa Ini adalah Bahasa Keputus Asaan Dia Melihat Hal-hal Yang Fisik Dari Hal-hal Yang Dia Lihat Dia Berharap Tapi Tidak Bisa Jangkau Yesus Berinisiatif Di tengah Kelemahan Kita Yesus Mengapresiasi Kebutuhanmu Di tengah Ketidaksanggupan Kita Bahkan Di tengah Sama sekali Tidak Harapan Bagi kita Untuk Pulih dari Sakit Di tengah Sekratul Maut Sedang Menjangkau Kita Di tengah Gerogotan Penyakit Yang Mematikan Sedang Menghantui Kita Yesus Berkata Dalam Ayat Delapan Bangunlah Angkatlah Tilamu Dan Berjalanlah Dan pada Saat itu Juga Sembulah Orang itu Lalu Yang Mengangkat Tilamnya Dan Berjalan Haleluya Tetap Ada Jalan Sesulit Apapun Pergumulan Kita Seberat Apapun Penyakit Yang Kita Derita Sekalipun Tidak Ada Jalan Sama Sekali Kita Disembuhkan Kita Dipulihkan Oleh Tuhan Kita Disehatkan Oleh Tuhan Kita Dikuatkan Oleh Tuhan Bahkan Dalam Nama Tuhan Yesus Krisus Sakit Di Kekimu Sembuh Sakit Di Tanganmu Sembuh Sakit Di Pahamu Sembuh Sakit Di Perutmu Sembuh Sakit Di Alat Reproduksimu Sembuh Dalam Nama Yesus Kandunganmu Sembuh Dalam Nama Yesus Ginjal Sembuh Di Dalam Nama Yesus Jantung Dan Sakit Perutmu Sembuh Livermu Sembuh Paru Parumu Sembuh Diabetes Kanker Tumor Sembuh Di Dalam Nama Yesus Lehermu Sembuh Kepalahmu Sembuh Mata Telinga Mulut Otakmu Sembuh Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Semua Penyakit Disembuhkan Sakit Fisik Disembuhkan Sakit Jiwa Disembuhkan Sakit Rohani Disembuhkan Diabih Pantek Kostad Eranla